Selamat datang kembali teman-teman di channel teknik listrik Teman-teman pasti pernah mengalami ya Ketika saklar dalam posisi op kayak gini Lampunya masih berkedip-kedip Kayak gini teman-teman Tetapi ketika kita on-kan saklarnya Lampunya akan normal, menyala Tetapi jika kita op-kan Lampunya masih berkedap-kedip saja Kita on-kan lagi Lampunya menyala normal kembali Nah ini sebabnya apa sih? Penyebabnya yaitu Pasa netralnya terbalik Jadi saya contohkan disini Adalah pemasangan instalasi lampu yang salah Jadi dari MCB ini langsung dimasukkan ke piting lampu Seharusnya yang dari MCB yang pasanya itu ke saklar Disini malah ke saklarnya yang netralnya Kenapa sih bisa menyebabkan lampu ini berkedap-kedip? Karena kayak gini teman-teman Jadi ketika pemasangan kabel pasanya salah Dan langsung ke piting lampu Maka yang terjadi yaitu Tegangannya akan terus berada di piting lampu Sehingga lampu ini nanti akan bertegangan Di uliran-uliran lampu ini Ketika kita tes pen Maka tes pennya akan menyala Dan ketika piting lampunya bertegangan terus menerus Dalam kondisi tertentu Maka lampunya akan terus berkedap-kedip Walaupun saklarnya tetap off Coba aja buktikan di rumah teman-teman Terus solusinya gimana? Solusinya kita tinggal balik aja untuk pasang netralnya Jadi instalasi rumah yang benar itu Untuk dari MCB yang pasanya itu harus disaklar Dan netralnya langsung ke piting lampu Sehingga jika kita menyalakan saklarnya Akan dalam kondisi normal Lihat Kita on-off kan Lampunya tidak berkedap-kedip lagi Karena selama saklarnya standby Tidak ada tegangan yang masuk ke piting lampu Nah ini kasus pertama Untuk kasus yang kedua Biasanya kayak gini teman-teman Kenapa sih lampu sering kedap-kedip ketika saklarnya sudah off Di saklar di belakangnya ini Menjadi sarang semut Kenapa sih sarang semut ini bisa menyebabkan lampu kedap-kedip? Sebenarnya bukan sarang semut saja ya Cicak juga jika nempel di sini Bisa menyebabkan lampunya kedap-kedip juga Malahan si lampunya bisa menyala terus Nah sekarang saya akan bahas sarang semut Kenapa sih sarang semut ini bisa menyebabkan lampu kedap-kedip? Nah kayak gini teman-teman Di sini saya contohkan saklar ini menjadi sarang semut Ketika saklar ini dalam posisi off Dan MCB-nya sudah posisi on Maka di sini akan mengalirkan arus Kenapa sih arusnya bisa mengalir? Karena sarang semut ini ada tahanannya Jadi seolah-olah menyambungkan dari bawah ke atas Jadi walaupun saklarnya off Aliran dari MCB arusnya akan langsung mengalir ke lampu Dan kembali ke netral Sehingga mengakibatkan lampunya kedap-kedip Lihat aja di sini Di sini ada sentuhan Tersambung antara bawah dan atas Nah solusinya gimana? Solusinya yaitu teman-teman tinggal bersihkan Yang ada di belakang saklar ini Jangan sampai menjadi sarang-sarang hewan yang lain Jika teman-teman sudah bersihkan Ya pasti lampunya akan kembali normal Baik jadi hanya segitu Untuk pengalaman saya Mudah-mudahan bermanfaat Jika ada yang perlu ditanyakan Silahkan komentar di bawah Terima kasih ditunggu untuk video saya yang selanjutnya